Kemarin sempat ramai pernyataan bus lipun soal agar tidak memilih pasangan calon yang dihukum oleh alubakar pasir. Dan sejauh ini kita tahu, beliau itu juga meneguh 01. Nah, di sisi lain kan PPNU sudah menyatakan netral. Bagaimana melihat pernyataan bus lipun ini? Yang kedua, bus galamual itu. Tadi itu bus Nabi Rizia Khosep membuat pernyataan bahwa beliau mendengar PWNU dan PCNU kemarin dikumpulkan di satu hotel di Surabaya dan ada arahan agar memilih pasangan nomor dua. Kalau benar begitu bus, terima kasih. Ya, pertama kalau soal Pak Serpula Yusof, itu pernyataan pribadi. Ya, walaupun saya bisa misalnya, ya orang bisa setuju, tidak setuju. Saya bukan saja setuju dengan pernyataan itu, tapi itu pernyataannya jadi. Ya, jadi bukan pernyataan apa-apa, sama lembaga. Nah, kemudian, kalau tidak dihentikan Pak Nabi Rizia Khosep itu, saya ingin apa-apa sangka. Kalau tidak ada kenyataannya, dan tidak ada bukti apapun ya, bahwa itu terjadi. Ini, jadi saya kira itu kelas angka, dan kelas angka itu tidak bisa diseksi pegangan. Tapi parameter NU jelas, NU secara lembaga, secara keorganisasian, tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-dukung soal di Presiden. Ya, pribadi-pribadi, ya diubah tentu tidak berhak menghalangi pribadi-pribadi, siapapun itu, parameter yang sudah saya saksikan tadi, tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi, tapi NU secara kelembagaan, jelas tidak terlibat. Nah, kalau ada prasangka, silahkannya jauh saya tidur saja di prasangkai orang, apalagi jalan di sana kemari, gitu ya. Sekiranya, Terus berarti yang pernyataan mesti pericu, pernyataan pribadi, ya? Pernyataan pribadi. Tidak masalah, gitu, atau harus ada sanksi, gitu, kalau pernyataan yang mungkin bertentangan dengan... Kalau pernyataan pribadi, kalau pernyataan pribadi, silahkan saja. Semua orang bisa membuat pernyataan pribadi, gitu. Jadi, yang lain-lain, yang membuat pernyataan yang berbeda dengan itu, juga tidak masalah. Namanya pernyataan pribadi, masalah. Walaupun, walaupun ya, apa namanya, isinya mungkin mewakili aspirasi banyak warga, tapi terjadi pribadi. Lembaga, lembaga. Makanya, kita tidak mempersoalkan kok orang mendukung ini, mendukung itu, silahkan saja, tapi tidak melibatkan lembaga. Tidak mengatasnamakan lembaga. Ini saja. Tidak membawa bendera NU, tidak melakukannya di kantor NU, benar-benar. Sehingga di sini, lalu dikumpulkan di kantor NU, lalu deklarasi. Itu tidak boleh. Terima kasih. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.